Anak kembali di Newsroom Weekend bersama saya Anisha Dasuki, pemirsa jelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari pengurus Kuskupan Agung Semarang. Hal itu dilakukan karena Ganjar dinilai memiliki kinerja baik selama menjabat sebagai pemimpin Jawa Tengah. Ganjar Pranowo diberikan kenang-kenangan berupa replika Kepala Tongkat Uskup Agung, Monsignor Robertus Rubiat Moko, jelang purna tugas sebagai gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilakukan keuskupan Agung Semarang karena Ganjar dinilai memiliki kinerja yang sangat baik selama memimpin di daerah Jawa Tengah. Dalam replika Kepala Tongkat Uskup Agung tersebut, terdapat relief burung pelikan yang sedang melukai dirinya sendiri untuk memberikan makan dan minum kepada anak-anaknya. Hal itulah yang disukai Ganjar karena banyak mengandung filosofi dan makna yang tersirat sangat luar biasa, terutama soal kepemimpinan. Dan hari ini kami pamitan luar biasa sambutannya dan dikasih cindera mata yang ceritanya sangat luar biasa, burung pelikan. Jadi filosofinya ternyata ya, kalau jadi pemimpin harus siap melayani, menderita, bahkan sakit sekalipun. Sebuah pelayanan yang lebih besar tentu saja dalam maknanya. Dan inilah yang selalu saya suka karena banyak sekali filosofi-filosofi dan makna-makna yang sungguh luar biasa. Ganjar pun mengucapkan terima kasih kepada keuskupan selama ia bertugas menjadi Gubernur Jawa Tengah 10 tahun terakhir. Pasalnya, banyak sekali bantuan keuskupan dan tali silaturahmi yang erat di antara keduanya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus, Ahmad Alfikri, M. Hoyruddin, Ainews, melaporkan.